Pembangunan gedung RSUDK yang lima lantai tengah dikerjakan Pemka Pati dan ditargetkan rampung di dua tahap pada akhir 2019 yang nantinya dapat menambah amunisi layanan kesehatan berupa perluasan ruang medis tambahan. Adanya pembangunan gedung lima lantai tersebut tentu berdampak banyak pada status kesehatan warga Pati Selatan karena sampai sejauh ini fasilitas RSUDK yang membutuhkan penyempurnaan. Tahap berapa ini Bu? Alhamdulillah di RSUDK yang atas prakasa dari Bapak Bupati juga bahwa pada tahun mulai tahun 2017 kemarin kita disiapkan untuk dibangunkan gedung lima lantai. Tapi ini pengerjaannya bertahap. Dari tahun 2017 kita tahap 1 baru tahap 1A bisa dibilang seperti itu kita buat strukturnya dulu rangkanya dulu yang kemudian nanti dilanjut di tahun 2018 ini dengan pembangunan finishing keseluruhan gedung dari lantai 1 sampai lantai 5. Kemudian nanti di tahun 2019 kita juga bangun gedung yang tahap kedua untuk lima lantai ini sekaligus dari mulai awal sampai akhir. Jadi insya Allah nanti secara keseluruhan gedung lantai 5 ini akan selesai di tahun 2019. Secara umum gedung difungsikan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Nanti dari lantai 1 itu akan kita buat untuk ruang IGD, instalasi gawat daruratnya seluruhnya di lantai 1. Lantai 2-nya nanti untuk poli, untuk yang rawat jalan, kemudian lantai 3 itu adalah untuk pelayanan persalinan. Untuk persalinan di lantai 3, kemudian lantai 4-nya itu untuk ruang piku-niku, untuk kegawat daruratan anak dan bayi. Kemudian yang lantai 5 adalah untuk kerawat inap kelas 3. Oksanu Rajai, Simbang Lema TV, melaporkan.